Jelang perhelatan akbar Piala Dunia U20 tahun 2021 mendatang. Stadion Sejala Karupat yang berada di Kabupaten Bandung menjadi salah satu stadion yang dipilih oleh FIFA sebagai salah satu venue pertandingan sepak bola bergensi antar negara. Apabila sudah ditetapkan dan lolos, klub sepak bola Persib Bandung tidak bisa lagi bermain di stadion tersebut pada musim 2020 yang akan bergulir awal Maret mendatang. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi meninjau fasilitas sarana dan prasarana Stadion Sejala Karupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Dengan didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung, Dede menerima sejumlah pemaparan tentang sejumlah aspek dari mulai kelebihan hingga kekurangan dari Stadion Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Bandung ini. Stadion berkapasitas sekitar 27.000 penonton ini merupakan satu dari enam stadion di Indonesia yang ditunjuk oleh Federasi Sepak Bola Dunia FIFA sebagai salah satu stadion yang akan digunakan sebagai venue pertandingan bergensi antar negara pada perhelatan akbar Piala Dunia U20 pada tahun 2021 mendatang. Menurut mantan wakil Gubernur Jawa Barat ini, jika dipresentasikan, Stadion Sejala Karupat berada di angka 80%. Tentunya masih banyak yang harus diperbaiki untuk menunjang perhelatan Piala Dunia U20 yang tentunya berbeda kelas dengan Liga Domestik. Meskipun sejumlah fasilitas seperti tempat pemanasan, ruang ganti pemain, toilet, tempat berendam hingga ruang sauna sudah dianggap cukup menunjang. Namun jika nantinya terpilih dan lolos dalam tahap verifikasi oleh FIFA dan PSSI, Klub Persib Bandung terancam tidak diperbolehkan merumput di Stadion Sejala Karupat karena stadion yang disiapkan untuk perhelatan Piala Dunia harus diistirahatkan dan diberikan treatment khusus selama satu tahun sebelum perhelatan empat tahunan tersebut digelar. Nah, Sejala Karupat termasuk salah satu yang diusulkan termasuk juga Bupati Kabupaten Bandung juga menginginkan ini bisa menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U21. Nah tentu karena nanti pasti akan masuk dalam pembahasan di ABBN saya juga berkepentingan untuk melihat kesiapan daripada venue-venue tersebut. Salah satu alasan FIFA menunjuk Stadion Sejala Karupat salah satunya adalah kualitas rumput yang didatangkan langsung dari Itali pada tahun 2016 dan otentik dengan sejumlah stadion elit di benua Eropa seperti Stadion Santiago Bernabe milik Real Madrid milik FC Zenit, yaitu Stadion St. Petersburg. Selain Stadion Sejala Karupat, FIFA juga menunjuk 9 stadion lainnya di Indonesia yaitu Stadion Gelora Bung Karno Jakarta, Stadion Patriot Bekasi, Stadion Wibaw Mukti Cikarang, Stadion Pakansari Bogor, Stadion Manahan Solo, Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, dan Stadion Kapten Iwayendipta Bali. Namun hanya akan ada 6 stadion saja yang terpilih yang dianggap paling mumpuni. Rezidia Prasaja, Bandung TV Perasaja, Bandung TV selamat menikmati